Hai semua nama gue Ewing dan video ini gue dedikasikan kepada lo semua para cowok-cowok sama pria-pria yang senasib sama gue Yaitu yang jerawatan Yang bingung juga dengan berbagai macam sabun-sabun yang ada di supermarket Yang bingung kok dia bisa mulus banget sedangkan gue itu kok jerawatan Yang gak punya duit untuk ke dokter kulit setiap minggunya Karena ke dokter kulit itu setiap minggunya mahal loh sekitar 250 sampai 500 Siapa yang punya uang segitu? Mahasiswa kita gak punya Kalau kalian kayak gitu berarti kita senasib ya sepemahaman Terus tonton video ini sampai habis Karena gue janji nih pas lo ketika udah selesai nonton video ini sampai habis Lo mendapatkan pemahaman baru mengenai jawat Lo mendapatkan tips and trick dan juga beberapa rekomendasi produk untuk menyayangi dan juga membasmi jerawat Ini bukan sekedar janji, ini bukan sekedar gimmick, ini bukan sekedar promosi produk Ya enggak, enggak serius Ini adalah semacam rutinitas yang udah gue lakukan semenjak gue SMA Udah sekitar 5 tahun gue lakukan ini dan hasilnya adalah jerawat itu bener-bener berkurang Ada sedikit bekas-bekasnya yang mau gak mau katanya sih musti dilaser supaya bekas-bekas kawah-kawahnya nih hilang Dan itu kadang mahal banget ya punten Sekarang nih kalau udah siap membahas mijerawat Langsung aja cek cuplikannya berikut ini Oke langkah pertama yang paling dasar adalah memahami jerawat So, lo kalau lo pengen menghilangi jerawat lo harus paham dulu mengenai apa sih jerawat itu Gue udah mengumpulkan beberapa data dan informasi mengenai jerawat ya Yang semuanya udah tersimpan di kepala gue dan sumber-sumbernya udah mulai agak lupa Cuman, gue mau lo percaya aja Karena kalau gue menjelaskan sains, ilmu pengetahuan dibalik jerawat Itu bakalan panjang banget, bakalan Wah, bakalan video ini sampai 1 jam, 3 jam lah Maka dari itu gue mau lo percaya aja Dengan apa yang udah gue pahamin Jerawat itu adalah bakteri Bakteri itu adalah makhluk hidup Makhluk hidup itu, itu butuh makan Kalau sekiranya lo tidak memberikan makan kepada makhluk hidup Maka makhluk hidup itu akan mati Begitu juga dengan bakteri yang juga jerawat nih Kalau sekiranya lo tidak memberikan makan, maka jerawatnya akan mati Artinya begini, lo mesti menjaga pola makan dan juga apa yang lo makan Singkat cerita, diet Kalau sekiranya lo makan yang gulanya banyak banget Makan fast food, makan junk food Itu artinya lo sedang memberikan makanan kepada bakteri yang ada di muka lo Dan hasilnya jerawatnya ya subur Jerawat itu juga bakteri Dan bakteri itu suka banget dengan tempat kotor Kalau sekiranya minggu ini lo jerawatan Itu artinya ada 1 aspek dalam hidup lo yang kotor Bisa jadi kamar lo kotor Bisa jadi juga air yang lo gunakan untuk mandi, untuk mencuci muka itu kusam Atau mungkin lo sedang melakukan aktivitas di lingkungan yang kotor berdebu Dan ketika udah selesai lo gak membersihkan muka Karena gue juga begitu ya Misalnya kalau gue syuting di kuburan atau di sekolah yang terbuang Yang tempatnya itu berdebu banyak hal-hal yang gak enak di udara Terus kena muka gue Dan andaikan kalau gue gak cuci-cuci setelah syuting Itu biasanya muka gue bakalan jerawatan Jadi ingat aja, kalau minggu ini lo jerawatan Itu artinya ada yang mesti lo bersihkan Entah itu kamar lo, entah itu baju lo, handuk, air, dan lain-lain Itu mesti lo perhatikan baik-baik Karena pasti ada yang kotor Jerawat itu bakteri Dan bakteri itu makhluk hidup Dan makhluk hidup itu Mesti disayang Nah serius kalau lo punya jerawat, lo sebaiknya lo rawat jerawat itu supaya gak pecah, gak luka, gak infeksi Supaya nanti juga gak menyebar ke bagian kulit lain Kalau sekiranya jerawatnya pecah, lo mau gak mau mesti melakukan treatment yang direkomendasikan oleh dokter Cuman kalau lo sudah melakukan treatment kepada jerawatnya Itu jangan diburu-buru Jerawat itu biasa meninggalkan luka Dan tubuh ini itu membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri dari luka Jadi sekiranya itu kalau lo jerawatan Jerawatnya itu bakalan hilang Bener-bener hilang banget Itu ketika 1 minggu dari sekarang Jadi ada jerawat nih Terus gue rawat, gue pakai treatment-treatment apa Baru hilangnya Efisiennya atau normalnya Biasanya seminggu Kalau lo buru-buruin Takutnya itu pecah Itu kenapa-napa Dan akhirnya Ya nyebar So saya ingin jerawat Dan bersabar aja Dan percaya aja dengan Obat atau treatment yang sedang lo lakukan Intinya adalah jerawat itu bakteri Bakteri itu makhluk hidup Makhluk hidup bisa dibunuh Dengan caranya Itu disayang Tapi jangan dikasih makan Dan akhirnya dibersihkan Ngomong-ngomong soal membersihkan nih Sekarang gue punya tips kedua Yaitu gunakan produk Yang mengandung antibakteri Ya kalau lo liat Di rak pembersih wajah Itu biasanya banyak banget ya Sabun-sabun pembersih wajah Yang dari merek A Sampai merek B Terus juga variannya Varian A Eh merek A Varian B Merek A Varian C Wah Bingung Bener bingung Ada yang menggunakan Scrub Whitening Ekstrak bengkoang Ekstrak lemon Ekstrak arang Beras Gatau lah banyak banget itu beneran Cuman jujur ya Ini kalau gue Gue gak butuh dengan berbagai macam Fitur atau Kandungan-kandungan yang seperti itu Karena dari pengalaman gue Malah fitur-fitur yang kayak gitu Yang ngebuat jerawat gue Malah makin bertambah Coba deh pilih produk Yang sekiranya itu Intinya adalah membersihkan muka Yang antibakteri Ada dua produk nih Yang biasanya gue pilih Untuk membersihkan wajah gue Yaitu ada namanya Clean and Clear Deep Action Daily Pore Cleanser Dan juga Garnier Man Oil Clean Yang mengandung maca Kalau clean and clear Itu biasanya gue gunakan Ketika Masih gue kuliah Ketika gue masih Aktivitasnya banyak banget Di luar Di jalan Di motor Main-main Gak jelas Pokoknya itu Gue gunakan ketika Bener-bener Membutuhkan Apa ya Pembersihan yang Kuat banget Sedangkan Garnier Apa Garnier Man Turbo Light Oil Control Yang maca ini Yang biasa gue gunakan Yang biasa gue bawa Ke gym Yang ini Bentuknya Nah ini Ini biasanya gue gunakan Sehari-hari Jadi Biasanya kalau gue lagi nge-gym Atau lagi Nggak kotor banget Ini biasanya gue pake yang itu Kedua produk ini Itu mempunyai fitur Yang berbeda Seperti yang gue bilang tadi Kalau si clean and clear Itu untuk Mengangkat Bener-bener Dari dalam poli-pori Itu berbagai macam Bakteri Kotoran-kotoran Sedangkan yang Garnier ini Lebih smooth Lebih halus Lebih oke lah Bersihin tapi Nggak sedalem Karena begini Terlalu dalam Biasanya itu malah Ngebuat kulit menjadi kering Tapi kalau Nggak begitu dalam Malah belum begitu bersih Nah makadanya itu Garnier itu Apa ya Bisa dibilang Pembersih yang menurut gue Nggak begitu dalam Tapi juga enak Jadi kulitnya itu Kerasa-kerasa banget deh Buat gue Beneran Dan itu nggak di-endorse Dan ini nggak di-endorse Ini bener-bener Apa namanya Bener-bener pengalaman gue Milih satu produk Dan oh iya dipakai tuh enak Dipakai tuh kayaknya Kayak pantat bayi gitu Kalau lo udah tau Produk pembersihnya Sekarang gue kasih tau nih Gimana caranya Lo membersihkan muka Karena Ketika membersihkan muka Itu ada hal-hal Yang mesti lo perhatikan Jadi cuci muka itu tuh Ada caranya Jadi nggak sembarakan cuci muka Karena Nggak Nggak Ada caranya Yang baik dan benar Kebanyakan cowok Itu kalau cuci muka Itu dikucek mukanya Beneran kayak Wah disikat Digosok gitu Karena Aduh itu malah Ngerusak muka Tuh Yang bener adalah Ketika cuci muka Itu cukup di Elus aja Kalau lo kucek Kalau lo gosok Itu malah kulit menjadi Iritasi Dan jerawat yang tadinya Cuman sekedar muncul Malah jadi pecah Dan bakterinya menyebar ke yang lain Malah jerawat lo semakin banyak Tapi kalau lo cuman Sekedar gosok-gosok aja Pelan-pelan Kayak Kayak lo Apa ya Membelahi wanita Gitu Itu Ya yaudah Jadi jerawatnya tetap ada Dan wajah lo juga Tetap bersih Lalu biasanya ini Kalau cowok itu juga Emang sih Cuci mukanya itu bersih Tapi tangannya yang kotor Jadi percuma juga nih Lo mencuci muka Dengan tangan yang kotor Itu percuma Jadi sebelum lo cuci muka Lo cuci dulu tangan lo Pakai sabun mandi Biasanya pakai Lifeboy atau apa Yang antibakteri tentunya Lo cuci sampai bersih Kalau udah sampai bersih Baru deh lo langsung Basuhin muka Dan yaudah Cuci menggunakan produk tadi Dan cuci mukanya itu Kalau bisa dari gini Jadi begini nih sebentar Jadi kalau bisa itu cuci mukanya itu Kayak gini Kesini Dan ke sini Nah gitu Jadi kayak Kayak begini ya Gini Dan begini Jadi ini semuanya Dalam satu sapuan Itu hilang Kalau lo andaikan Udah mencuci Udah apa ya Mencuci wajah lo Dan menyabun Muka lo ke seluruh permukaan Yaudah lo bilas Dengan sama lembutnya Seperti lo mencuci Terus kalau udah Mengeringkan Menghandukkan wajah lo itu Jangan di Jangan di Kucek Jangan digosok juga Sama seperti tadi Dipuk-puk Gue gak tau bahasanya apa Kayak ditepok Biasa tepok 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 cantik gitu Kayak Gini terus Semuanya Sampai Sekiranya wajah lo udah mulai Air-airnya itu udah mulai Hilang Terus udah Gitu aja Selesai Jangan disentuh lagi Dan juga jangan terlalu sering Membersihkan muka Jadi Jangan sampai kayak Pagi lo bersihin boleh Siang itu jangan Siang jangan dicuci pakai Sabun Cuci pakai air aja Terus dipuk-puk aja Udah Terus andaikan sebelum tidur juga Mesti dicuci lagi Udah dua kali doang sehari Untuk cuci muka menggunakan sabun Tapi kalau cuci muka menggunakan air Ya lo boleh lah kapan aja Intinya adalah Mencuci muka itu Ada caranya yang baik dan benar Pertama Bersihin dulu dari tangan lo Karena gak tau tangan lo itu megang apa Bisa jadi lo habis galer Ya Habis galer Terus tau-tau lo cuci muka Itu nanti bakteri yang ada titit Muncul di muka Jangan sampai kayak gitu Makanya itu cuci tangan lo Sampai bersih Lalu cuci muka lo Dengan bersih Dengan sabun anti bakteri Dengan lembut Lalu juga ketika handukan Itu dipuk-puk aja Sampai Air yang kelebihan di muka itu hilang Udah tau jerawat Udah tau produknya apa aja Udah tau proses Cucinya gimana Sekarang nih Ada satu hal Tips yang Agak sedikit aneh Tapi ini Ini apa ya Efektif banget ya Dengerin dulu deh Jadi Jadi ketika lo tidur Lo harus menggunakan alas handuk Di bantal lo Ini buat gue udah kayak kewajiban banget Bener-bener tidur Tidur di alaskan Bantal Yang ditutupin sama Handuk Itu bener-bener gue lakuin Setiap harinya Setiap malamnya Entah itu dirumah Atau di hotel Atau dimanapun Gue selalu begitu Maksudnya gimana Sebentar ya Kayak ini tuh ada handuk tuh Nah itu ada handuk Itu ada bantalnya Jadi gue kasih lihat dulu sebentar ya Ini dia Ini ada Ini Handuk Ini bantal Nah Lo tidurnya tuh ya Nah begini aja udah Jadi kayak Muka lo tuh ketahan sama Handuk yang bagian halusnya Gunanya adalah Supaya wajah lo terlindungi Dari spray yang ada di bantal Entah kenapa Entah ini gue doang Atau lo juga Pokoknya ini tips yang bener-bener Agak aneh Cuman ini efektif Begini Ketika gue tidur Muka gue tuh berminyak Minyaknya itu Saking banyaknya Bisa menimbulkan jerawat Mungkin ketika gue tidur Wajah gue berminyak Terus ada kotoran-kotoran di udara Dan akhirnya nempel di wajah Dan akhirnya jerawat Handuk itu Gunanya adalah Apa ya Menampung Mengelap Minyak yang ada di wajah gue Jadi sehingga Wajah gue ketika bangun tidur Itu gak begitu Berminyak banget Jadi itu bukti efektif buat gue Dan juga Spray Spray bantal ya Spray bantal itu Cukup Apa ya Ngebuat kulit gue sakit Jadi spray bantal itu Bagaikan silet di Muka gue Pernah kejadian Gue tidur pas ada jerawat nih Terus bangun-bangun Bantal gue berdarah Dan jerawat gue juga berdarah Ternyata gue liat Darahnya itu bagaikan Kayak disayat-sayat Jadi kayak Set ketidak disini juga kayak Jerawatnya kayak pecahnya Kayak disayat Dan ini Aduh Darah lagi Darah itu bagi bakteri Udah kayak hotel bintang 5 Yang gratis Jadi bakteri itu suka banget Nongkrong di darah Dimana ada darah Hal terjadi dan akan terjadi lagi Yang artinya Kalau ada darah di bantal gue Kalau gue pake terus bantal ini Maka jerawat itu akan terjadi lagi Dengan adanya handuk Handuk itu kan ada permukaan yang halus banget Sehingga ketika gue kena muka Ketika muka gue kena handuk Itu Apa? Jerawat gue itu gak pecah Dan muka gue itu berasa empuk Cuman Cuman Sebisa mungkin Ganti handuk ini tuh Kalau lo jerawatnya parah banget Mungkin lo mesti ganti Sekitar 3 hari sekali Atau seminggu 2 kali Kalau normalnya Gue itu seminggu sekali Handuk yang ada di bantal ini Gue ganti Jadi gue pastiin banget Kalau handuk yang ada di Yang gue buat tidur ini Itu selalu bersih Sehingga wajah gue gak jerawatan lagi Kalaupun gue jerawatan Gue gak begitu khawatir Jerawat itu bakal pecah Karena udah terlindungin oleh handuk Intinya adalah Tidur gunakan alas handuk di bantal lo So tadi adalah cara mudah Dan murah Dan efektif Menghilangkan jerawat Ala Ewing HD ya Pertama adalah Pemahaman mengenai jerawat Itu adalah bakteri Lalu gunakan produk antibakteri Lalu cuci muka Dengan cara yang baik dan benar Dan terakhir adalah Tidur Dengan menggunakan alas handuk Cara ini gue buktikan sendiri Dan efektif Serius Jadi Kayak jerawat Jerawat itu hilang Lumayan jerawat hilang Kalau lo ngeliat video Malam Jumat atau video Ewing HD Yang tahun lalu Yang 3 tahun lalu Lo bakal ngeliat Kayak jerawat gue itu masih keliatan banget Sedangkan sekarang itu udah Udah mulus men Udah Udah lumayan men Cuman Berbagai macam tips tadi itu Ampuh untuk jerawat-jerawat yang biasa Kalau sekiranya lo punya jerawat-jerawat Yang udah bernanah Yang udah Berdarah Yang udah warnanya hitam Mungkin sebaiknya lo konsultasikan ke dokter Karena itu udah Gak bisa Di Apa ya Di treatment Menggunakan hal-hal kayak tadi Itu mesti ada Penanganan dokter langsung Supaya bisa sembuh Nah sesuai perjanjian di awal tadi nih Kalau video ini bermanfaat buat lo Kasih lah gue jempol ke atas Amin Lo suka kan dengan informasi tadi Ya udah kasih gue jempol ke atas Gratis itu mah Jangan lupa like, tweet, share Dan subscribe channel Ewing HD Karena setiap minggunya itu Bakalan gue usahain Yang ngebuat berbagai macam Hal-hal ringan seperti ini Di Ewing Vlog Terus hal-hal horror di malam jumat Dan nanti Hal-hal tentang gaming di malam minggu Makanya dari itu Subscribe Karena banyak banget Konten-konten menarik Di Ewing HD Di 2018 ini Terakhir nama gue Ewing Yang sampai jumpa lagi Di Ewing Vlog selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax